Masjid Agung Jawa Tengah Masjid Agung Jawa Tengah terletak di Jalan Gajah Raya, Kelurahan Sambi Rejo, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Masjid ini mulai dibangun pada tanggal 6 September 2002 dan selesai secara keseluruhan pada tahun 2006. Selainnya, untuk merancang masjid ini, pengelola mengadakan sayembara desain Masjid Agung Jawa Tengah. Sayembara ini dipenangkan oleh Insinyur Haji Ahmad Fanadi pada tahun 2001 silam. Masjid Agung ini dirancang berdasarkan sebuah filosofi yang merupakan perwujudan kesenambungan historis perkembangan agama Islam di tanah air. Kata lain menyebutkan Masjid Agung Jawa Tengah ini dirancang dalam gaya arsitektural yang universal. Bangunannya merupakan perpaduan antara arsitektur Jawa, Arab, dan Romali. Gaya arsitektur Jawa terlihat pada bagian dasar dari tiang masjid yang menggunakan motif batik dilengkapi dengan kubah besar bertiang meter 20 meter. Di sekitar kubah terdapat empat menara, masing-masing sesinggi 62 meter di tiap tingjur atasnya. Jiri arsitektur Timur Tengah atau Arab terlihat pada dinding-dinding masjid yang melihaskan kaligrafi. Di alaman masjid terdapat 6 payung hidrolik krak tasa. Payung ini dapat membuka dan menutup secara otomatis. Payung Raksasa ini mengadopsi arsitektur Masjid Gapawi di Manila. Tinggi masing-masing payung adalah 20 meter dengan diameter 14 meter. Payung elektrik ini hanya dibuka setiap sholat Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha. Dengan catatan kecepatan angin tidak melebihi 200 knot. Sementara CDS Romawi terlihat pada gerbang depan saat akan memasuki masjid. Gerbang ini bernama Gerbang Al-Ponacian yang mempunyai arti megah dan bernilai. Bentuk bangunan ini menyerupai bangunan kolosium di Roma, Italia. Bangunan ini dilengkapi dengan 25 pilar berwarna ungu yang dipadukan dengan tulisan kaligrafi. Pilar-pilar berjumlah 25 buah ini merupakan simbolisasi dari 25 Rasul Allah sebagai pemimpin umat. Uniknya, selain memiliki gaya arsitektur universal, di Masjid Agung ini juga terdapat kolam air mancur yang memiliki 9 titik pancuran air. Jumlah ini melambangkan 9 wali dan memiliki arti bahwa wali somo mengantar masyarakat Jawa pemeluk sedama Islam. Keistimewaan lain dari masjid ini adalah terdapatnya menara setinggi 99 meter bernama Menara Asma'ul Husna atau Al-Husna Tower. Ketinggian ini melambangkan 99 sifat Allah SWT. Menara yang merupakan replika dari Menara Kudus ini juga melambangkan kebesaran dan kemahakuasaan Allah SWT. Dari atas puncak menara ini, kita dapat melihat keindahan Masjid Agung Jawa Tengah dan Kota Semarang. Di sini juga terdapat sejumlah teropong. Jika Anda ingin menggunakannya, Anda cukup memasukkan uang koin seribu rupiah saja. Dan Anda dapat melihat Kota Semarang dari sini. Selain teropong untuk umum, di sini juga terdapat teropong canggih dari Bosya. Khusus untuk melihat hilal pada saat bulan Ramadan dan menjelang tidur Adhan. Di lantai dasar menara terdapat radio dakwah Islam Jawa Tengah. Sedangkan di lantai 2 dan 3 digunakan sebagai musim kebudayaan Islam. Sementara di lantai 18 terdapat sebuah kafe muslim yang dapat berputar 390 kajen. Bakta unik lain di masjid ini adalah di sini Anda dapat melihat sebuah Al-Quran tersebut. Al-Quran ini berukuran 145 cm x 95 cm. Salah satu Al-Quran terbesar di Indonesia ini ditulis tangan oleh Haji Dr. Neshayatuddin. Seorang penulis kaligrafi dari Universitas Science dan Ilmu Al-Quran di Wonosobo, Jawa Tengah. Selain Al-Quran Raksasa, di Masjid Agung Jawa Tengah juga terdapat benuk raksasa berukuran panjang 710 cm. dan berdiameter 220 cm. Beduk ini merupakan replika beduk Tendowo Purworejo, Jawa Tengah yang terbuat dari kulit lombong Australia. Masjid yang mampu menampung 15.000 jemaah ini juga meneliti bangunan pendukung lainnya seperti auditorium, perspektakaan, dan ruang persantoran. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, Masjid Agung Jawa Tengah ini juga menjadi obyek wisata religius, wisat pendidikan, dan pusat aktivitas syiar Islam. Bahkan untuk menunjang keberadaan obyek wisata religius ini, pihak pengelola menyediakan sebuah hotel di Rahat Agung dengan kapasitas 23 kamar dengan berbagai kelas. Sehingga para wisatawan yang ingin bermalam bisa memenfaatkan fasilitas ini. Masjid Agung Jawa Tengah merupakan masjid pegah kebanggaan masyarakat Jawa Tengah dengan bentuk arsitektur yang sangat indah. Dengan fasilitas yang lengkap, membuat nama masjid ini begitu dikenal oleh turis vokal dan majlis negara. Sehingga tak jarang mereka datang ke masjid ini untuk beribadah sekaligus berwisata.